...dengan pelepasan balon dalam rangka Lonci Karofide Kroya 2022 oleh beliau Bapak Bupati Cilacat, Bapak Tato Suwarto Pamulci. Tanggal 17 Juli 2022, Pemerintah Kabupaten Cilacat mengadakan acara Kroya Karofide yang bertempat di lapangan tubuh dan kantor Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacat. Acara dimulai pada hari Minggu jam 7 pagi dan dihadiri kurang lebih sekitar 3.000 warga Kroya yang memadadi jalanan dan lapangan tubuh. 3, 2, 1 Kroya karofide Oke terima kasih Kroya-kroya dan kira-kira Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bapak Bupati, apa sih tujuan Kroya Karofide ini? Karofide itu dibuat di Bali karena COVID ini di Cilacat sudah melokat dan nunggulah selama 2 tahun lebih bagaimana ekonomi ini kan berhenti. Nah dengan adanya karofide ini yang tujuan utama adalah pertama pendidikan, tadi melibatkan dinersi-nersi pendidikan, kedua juga kesehatan, dijaga tetap, tadi ada beberapa dokter dan lain musik mas untuk turun langsung di karofide. Tapi yang lebih penting lagi adalah ekonomi, ekonomi tadi bagaimana di area karofide ini yaitu untuk produk-produk lokal dipasarkan di sini dengan dapat binaan dari samatan, dari dinas pendidikan perdagangan. Nah itu penting. Maka dalam yang pilihan keempat adalah sosial budaya. Artinya ini turun ditampilkan budaya-budaya lokal yang akan terus berkembang. Satu lagi Pak Bupati, kaitannya karofide ini kan ini mungkin agak melenceng sedikit, kaitannya infrastruktur ini beberapa masyarakat, anggota ini menanyakan kaitan pembangunan di Kroya, misalnya semacam flek. Jadi pembangunan selama 2 tahun setengah ini ada reko-fusing BMP. Reko-fusing ya, dimulai lagi ya. Akan mulai lagi. CIPC Biro Cilacap Timur melaporkan untuk warga Kabupaten Cilacap dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa kembali, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini.